Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Seyfuddin, mengatakan perilisan daftar 200 nama Mubalih bukan untuk memilah-milah penceramah mana yang boleh ataupun yang tidak boleh berceramah. Dilansir dari kemenak.go.id, Menteri Agama menyatakan perilisan daftar nama Mubalih bertujuan untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait Mubalih yang bisa berceramah baik di musola, masjid, maupun tempat pengajian lain. Dalam pemilihan nama Mubalih, setidaknya ada tiga hal yang menjadi poin untuk dicermati. Pertama, para Mubalih ini mempuni dalam arti menguasai secara mendalam dan luas tentang substansi ajaran Islam. Kedua, memiliki pengalaman yang cukup sebagai penceramah. Dan ketiga, memiliki komitmen tinggi terhadap kebangsaan. Menteri Agama juga menegaskan bahwa 200 nama penceramah ini bukanlah yang pertama dan bukan satu-satunya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menilai kebijakan Kementerian Agama merilis nama Mubalih gegabah. MUI juga menambahkan penyebutan nama Mubalih yang direkomendasi oleh Kementerian Agama pada ramadhan seperti ini bisa menimbulkan disharmoni. Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI, Ihsan Abdullah, menyarankan agar Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan yang berdampak positif dan bukan berdampak negatif bagi jemaah. Bahkan ia menyebut Kementerian Agama lebih baik membereskan persoalan haji dan korban penipuan umroh dibanding merilis nama Mubalih. Jadi, boleh dikatakan kebijakan yang sekarang ini ya, kebijakan merekomendasi 200 DAI ya, kan ribuan DAI ini kita yang punya, ya di Jakarta aja ribuan, belum se-Indonesia. Lalu apa kriterianya, ya kan? Lalu apa spektrumnya untuk mengukur orang ini, DAI ini memiliki, harus direkomendasi atau tidak? Ini persoalan saya kira janganlah pemerintah itu gegabah ya, apalagi di suasana ramadhan yang harus dijaga, tentram harmonis, indah. Nah kalau seperti ini, itu sama dengan menciptakan konflik di antara pendukung atau jemaah. Terima kasih.